Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya masih pakai wiret dan ini ROM ROG Edition dan ini versi 12.5 tapi masih Android 10 ya untuk wiret guys dan ini ROM portingan juga bukan official bawahnya dan kali ini saya akan review apa aja sih bugnya dan gimana sih penggunaan di gamenya dan penggunaan baterainya sekalian ya dan disini ini ROMnya sudah include untuk unlock grafik di pubg ya karena bisa dilihat disini no model perangkatnya dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys let's go oke guys jadi ini dia ROM ROG untuk wiret ya dan ini versi beta memang dipakai yang versi beta juga untuk MIUI nya dan kita lihat disini juga sudah include untuk grafik pubg ya karena ini sudah langsung ada di model perangkatnya dan untuk magesnya sendiri nggak ada jadi nggak include dengan mages jadi untuk kalian mau install mages install manual aja ya ini versi Android 10 bukan Android 11 ya walaupun 12.5 tapi wiret ya gitu dan kernel bawaannya disini pakai deagle kernel dan ini versi versi 12 yang terbarunya guys jadi ini versi Eagle dan ini yang OC 220 dan untuk penggunaannya Hai untuk di gamenya dipakai kernel ini sih kalau saya ngerasain ya lumayan enak lebih dari versi sebelumnya kalau di versi sebelumnya ngeframe parah banget ya tapi kalau di yang versi yang terbaru ini ngeframe nya tetap ngeframe tapi nggak separah yang versi sebelumnya dan untuk panasnya ya panas guys karena ini versi yang OC ya jadi untuk ngegame panas kalau buat sosial media juga agak kurang hemat ya karena kalian bisa lihat nanti untuk penggunaan baterainya karena versi OC mungkin kurang enak buat sosial media ataupun hemat baterai ya mungkin kalau kalian pengen hemat baterai lebih Adam ganti kernel aja guys kayak gitu ya tapi kalau kalian mau pakai standar bawaan ini lumayan enak buat game cuma anget panasnya tuh ya wajar ya oke kayak gitu dan kita lanjut lagi guys kita lihat dan untuk bugnya disini ada sih beberapa bugnya guys dan untuk kekurangannya disini mungkin yang kalau saya rasain ya enggak tahu kalau kalian guys cuma disini saya ngerasain kalau di galerinya suka force close sendiri misalkan buka galeri bentar force close gitu ya tapi kalau mau ngirim sih bisa cuma begitu kita selesai ngirim force close sendiri kayak gitu guys dan disini juga untuk pemutar videonya enggak ada jadi kalian harus downloadin sendiri tuh install sendiri untuk pemutar video ya dan untuk sementara baru itu aja ntar dah kita lihatin yang lain guys oke dan disini untuk jaringannya kita lihatin juga jaringan cuma gini doang ya simple wifi bluetooth semuanya normal oh iya dan bugnya juga disini baknya dia O dia jadi audinya ada cuma enggak bisa aktif gas nanti kita lihatin ini hotspot bisa hotspot dan wifi nya harusnya bisa barengan yang kalau saya lihat dari ceng locknya dan yang lainnya kayak gini wallpaper ini sama aja sih kalau ini tapi ini salah satu yang beda sih dan disini kayak super wallpaper juga lengkap ya Cuma saya mungkin ada saya beberapa sih hapus juga super wallpaper lengkap di sini kontrol setting ini kalau kalian suka tapi kalau saya lebih suka pakai yang standar enggak tahu Kenapa saya lebih suka yang simple aja enggak suka pakai tema ya oke dan kita lihatin juga yang lainnya Oh kita kelolosan yang ini guys ini untuk audinya kita cobain bentar nah ini kan aud ya cuma aud-nya enggak mau aktif walaupun kita sudah nah gini kita lihat nah nggak ada aktif kan double-tap normal cuma aud-nya itu enggak aktif guys aud-nya tuh nggak bisa enggak tahu kenapalah intinya nggak bisa aud-nya masih ngebug dan untuk yang kayak pengisian baterai ini normal ya karena dia ini normal kalau kalian mau pakai tampilan mode gelap juga ada kalau kalian suka cuma saya lebih standar ini dp-nya juga lumayan kecil suara getaran semua normal tampilan normal ini konten sudah selatinnya ini untuk layar utama juga lumayan dan kita lihat free RAM di sini 700 MB ya kalau saya lihatin di sini free RAM-nya guys 700 MB ini dulu dari RAM 3 dan untuk fingerprint face unlock semuanya normal dan ini bisa lebih dari satu sensor wajah cuma satu ya cukup sih sebenarnya dan kita lihatin juga untuk penggunaan baterainya guys ini terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ini deh kita lihat-nya penggunaan baterai di sini sisa 6 jam lagi kalau dipakai social media cuman kalau pakai data nggak mungkin ya dan kalian bisa lihat ini untuk penggunaan grafiknya kalau kalian lihat yang merah ini pada saat saya nge-game jam ya nge-game tuh panas turun cepet banget turunnya gila dah dan disini saya dapet shot layar 6 jam ya 6 jam shot layar dan disini saya dapat gamenya 3 jam kurang lebih sih 3 jam gitu guys jadi dalam waktu 3 jam saya dapet shot layar 6 jam nya lumayan lah cuma panasnya itu ya guys kalian kalau kalian nggak masalah agak hangat cuma mungkin kalau saya lebih pilih kalau saya kalau saya mungkin saya ganti kernel dan pakai yang stok aja biar nggak cepat panas guys dan kayak gitu untuk baterainya kalian bisa simpulin sendiri penggunaan layar 6 jam pubg 3 jam lah kayak itulah ya oke dan yang lainnya sebenarnya kurang lebih sama ya di sini guys ini kayak spesial fiturnya juga sama nggak ada perubahan dan disini juga untuk bahasa kita sudah include bahasa Indonesia ya jadi ini tanpa patch tanpa apapun langsung include kalau kalian diversi sebelumnya kalian tinggal update aja langsung timpa clean clean fly aneh bukan clean flash web cac dalvik ya oke yang lainnya sih sama aja kita lihat juga dari aplikasi untuk di kamera juga semuanya normal ya kamera video normal cuma disini enggak ada stabilitas gambar ya cuma bisa bisa sih tetap intinya tetap bisa hai hai oke yang lainnya sih sama aja ya di sini kayak sekizat ini kan pakai yang OC ya versi OC cuma lumayan hangat kalau versi OC ya kalau kita mau trolling tes sebentar ya sudah kita trolling tes coba bentar ya sebelum kita tes game guys 140an lumayan mantep ya cocok sih cepet hangat ini guys 130 140 baterai cepet turun wajar tapi lumayan stabil oke kita tes yang lain juga dan disini juga install magisk jadi kalau kalian mau install magisk install manual ya di sini saya nggak pakai unlock aneh unlock grafik ataupun modul apapun kosongan dan kita tes di game juga kita tes di pubg guys oke guys jadi kita tes bentar di pubg ya kita lihatin di sini grafiknya sudah include langsung tanpa modulnya nggak pakai modul audio high kita tes bentar untuk performanya kita lihatin suhu baterainya juga guys ini karena ini kita lalu boleh towernya hai oke ya ya fps selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati